agenda mas bagus hari ini saya dan rekan-rekan sudah gak rencana mau mereview sekaligus menandingkan dua mie instan goreng pedas apanya yang pertama kita mau angkat indomie habis rasa ayam beprek gitu ya ini udah cukup lama sih kalau kita cari penandingnya dan kita memilih dari sekian banyak jenis kita pilih mie sedap instan korean spicy chicken ya ini juga pedat jadi kita akan membandingkan buah ini siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih mie instan goreng saya akan perkenalkan dulu sebelah kiri saya ada Bro Andy dan sebelah kanan saya ada Bro Yudi dan mereka ini akan mewakili para pecinta sera pedas seperti yang kita tahu bahwa ini semua pedas gitu ya Bro Yudi sama Bro Andy sudah pernah nyoba dua-duanya belum sih salah saya sama saya juga mengurang mencobanya sama sekali saya juga belum berarti ini bisa jadi referensi kami juga untuk yang nonton gitu ya kalau gitu kita langsung aja coba satu-satu oke kalau Bro Yudi enak nggak kalau rasa enak aroma juga lebih wangi daripada indomie goreng apa bawang ini bawang gitu ya bawang goreng pedas lah cuma kalau merasa masih kurang pedas ini oke berarti kalau Bro Andik jangan ngomong pedasnya langsung nyegrak kalau Bro Yudi ngomong ini kurang pedas ya kurang pedas kalau saya termasuk yang setuju sama Bro Andik pedasnya langsung nyegrak tapi komen yang paling penting adalah kan tulisannya ayam bebrak ya betul sudah kerasa belum ayam bebraknya belum belum kalau saya berasa seperti makan ayam bebrak ya kalau saya berasanya ini ayam ayamnya nggak ada tapi bawangnya kerasa ya saya makan sambal ayam goreng dengan sambalnya bawangnya iya bawang sambal bawangnya ya ya cukup kesakur bawangnya betul oke kalian rasa cukup untuk komen di mie pertama kita Indomie habis ayam bebrak Bro Andik dulu deh surutnya gimana secara keseluruhan rasa lalu pedasnya lalu sama ciri khasnya kalau enak enaknya ini enak sih enak enak dan pedasnya itu jujur ini tidak lebih pedas daripada yang Indomie habis jadi ini level pedasnya di bawah Indomie habis malang ya tapi karena dia eh tidak terlalu pedas ada rasa yang lain itu kita bisa keluar ke cipi seperti ada kayak gaun jeruk atau gimana itu kita bisa kalau secara style koreanya mohon maaf nih ya nggak ada korean stylenya sekali tapi karena bikisannya lalu ada rasa kayak bener tadi daun jeruknya ada asamnya dikit mungkin itu yang dimaksud arahnya ke korean stylenya tapi saya rasa ini cukup mewakili kalau mau bener-bener koreanya bakal lebih asam gitu ya itu akan lebih kecut gitu ya jadi ini kayaknya korean yang sudah disesuaiin dengan selera Indonesia yang korea itu bintang iklannya bintang iklannya bisa saja oke langsung aja kesimpulan kalau bro Yudi pilih mana antara indomie habis ayam to pray atau misi sedap korea spicy chicken korea spicy chicken bro Andi kalau saya maaf maaf ya sebenarnya saya mau kemarin berat indomie oke tapi untuk kali ini saya harus jujur ngomong kalau misi sedap korea spicy chicken ini lebih enak dari korea indomie habis ayam toh jadi kalau saya bersuara kayaknya sudah nggak penting nih karena 2 sudah sudah pilih di mi sedapnya ya tapi saya rasa memang sih saya juga jujur setuju walaupun saya tidak terlalu suka pedas mereka cukup memandu sekali lagi saya juga condong ke mi sedap bukan berarti kami menjatuhkan indomie review ini jujur hanya bersifat subjektif dari kami kan gitu ya tapi kalau teman-teman mau coba bodohnya it's okay karena ini ya bodohnya punya ciri khas sendiri punya ciri khas gitu ya punya ciri khas karena kita kan bandingin mana yang lebih kami beli kalau orang yang menurut lebih suka pedas mungkin bisa memilih kalau orang yang pengen merasakan pedas tapi nikmat kalau saya bilang bisa memilih sedap oh keren oke segitu aja review kita pada siang hari ini tetap ikuti terus agedamas bagus jangan lupa jajan dan tetap jaga kesehatan sampai jumpa